Halo Sobat FB Kembali lagi dengan saya Spidey Gaming disini Kali ini kita akan melanjutkan episode ke 7 Dan di episode sebelumnya Rombongan Ren bertemu dengan Lid di kota industri Dilmalgia Dan Lid memutuskan untuk membantu mereka menuju ke kuil angin Selain membantu Ren dan kawan-kawan Lid juga mempunyai tujuan tersendiri Dimana dia menginginkan kekuatan kristal angin Agar dapat menerbangkan kapal udara hasil ciptaan dia Oke gimana kelanjutan kisah perjalanan mereka menuju ke kuil angin Yuk kita langsung saja saksikan video episode 7 kali ini Oke dimanakah mereka sekarang kelihatannya Mereka mencapai sebuah tempat Wah penuh kenangan katanya ya Sepertinya di masa kecil Lid sering kesini Oh Jadi ini adalah pabrik Mobbreeze Oke Ternyata ini bisa jadi shortcutnya Menuju ke kuil angin Mantap Ah itulah foto-foto sheet Dari Final Fantasy 1 Sampai Final Fantasy 15 Itu dia Dan kalau dilihat itu ada miniatur ya Miniatur airship Kayaknya dia Pingin buat airship yang begini deh Wah Keren banget miniaturnya Ya betul juga Pinginnya cepat sampai Malah kebanyakan ngobrol Sama aja bohong jadinya ya Oke Wah Siapa dia Oh Ternyata dia adalah kakaknya si Lid Hei Oh Nama kakaknya Evan Bukan Evan Dimas ya Evan saja Wah Ada apa ini Jadi Evan bekerja untuk Para veritas itu Wah Aneh ini kayaknya Dan Luang Oke kita gunakan Kekuatan Vision untuk Sekali Gaskan Hai Oh Satu Walah Menyelamatkan kita semua Harusnya kan pakai kami dong Menyelamatkan kami semua Aduh Bahasanya Ini Gara-gara pakai Google paling si Gumi As Di Susah kan dia bedain kan As kan bisa kita bisa kami kan Waduh Waduh Terima kasih telah menunggu selamat menikmati wah disini banyak rongsokan besi apakah ini factory mobris juga nih tapi mungkin di bagian yang lain ya wow selamat menikmati wah jadi tempat ini adalah tempat penampungan sampah pabrik mobrisnya guys makanya kita lihat banyak rosokan besi disini waduh meret selamat menikmati 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 wah siapa itu kok banyak yang terkapar wih kayak kejam banget nih veritasnya keren nih ren betul kali kalimatmu itu betul betul Terima kasih. 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 Dan untuk kedua kalinya mereka menghadapi veritas langit. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. cerita di episode 7 jadi ternyata ada kisah yang sekarang masih mereka anggap seperti dongeng tapi dan ini kenapa dengan silid ada palit jangan-jangan karena kurcaci itu melihat tampang sit makanya dia kayak shock ya jadi kayak gak percaya gitu aduh kenapa kayak dihianati teman sendiri lah istilahnya ya hmm jadi inikah invisible wow keren ya oh jadi di invisible ini lagi dikendarai oleh si Evan hey apakah seorang veritas yang lain pakai baju warna biru penguasa kegelapan oh itu bunda pusaka yang diambil veritas kegelapan di reruntuhan lansel wah wah ini ada apa dengan dengan Evan ini kok tiga kali kau membiarkan adikmu dibunuh sama veritas-veritas ini ada apa ini yup sampai disini dulu untuk episode 7 kali ini mungkin terkesan agak pendek tapi ya kita anggap Ark menuju kuil angin sudah selesai dan di episode depan kita akan kita akan melanjutkan perjalanan Rain dan kawan-kawannya ke benua Alderion ya di cap setiga ini oke jadi terima kasih telah menonton video ini saya harap kalian dapat terhibur dan dapat menikmati jalan cerita dari Final Fantasy Breath XPS ini untuk itu terima kasih banyak atas dukungannya sampai jumpa guys selamat menikmati selamat menikmati